Mungkin akan lebih ekstrem bisa mengatakan, Beranika saya menantang STY, Beranika dia memainkan semua full diaspora. Full diaspora, Pak. Untuk pertandingan ini. Kevin Dix, Jai, bersama Hilgers. Orang ingin lihat, dan kita juga pasti berdua-dua ingin lihat, Pak. Banyak yang menunggu ini. Dan kalau mereka bertiga main bersamaan, ya ini kalau ini terjadi, Pak. Ini mengerikan bagi penyang-penyang, bagi Mitoma, Minamino, Kubo, ya. Terserah memain dengan Rugawa atau Dyson Maeda yang main. Kuat ini, ini Great A juga. Memang harus semua pemain-pemain yang bermain di Eropa, ya. Ya. Yang diturunkan full oleh STY. Belum pernah terjadi. Belum pernah terjadi. Gak boleh main-main lagi. Gak boleh eksperimen, coba-coba lagi. Ini Jepang. Yang peringkatnya peringkat terbaik di Asia. Untuk ukuran mereka. Kita berjumpa lagi di Robola. Roni Pangemanan, bicara tentang sepak bola. Apa kabar, Bung? Baik. Amboy. Cuaca memang... Ya. Ini ya, hujan terus. Tapi enak juga. Kalau kita nggak panas, ada hujan-hujan. Ada beberapa daerah, Suter Bintaro itu ada pohon tumbang, sehingga... Oh iya, angin kencang itu. Ya, banyak juga mobil-mobel yang kena ya. Kita prihatin dengan itu ya. Ya, waspadalah untuk semua ya. Waspadalah semua. Ya, itu lah terjadi. Kebahan iklim. Dan ini juga menjelang... Kita melawan Jepang. Menghitung hari ini. Yoi. Menghitung hari ya. Sekarang sudah hari Senin. Main Jumat. Mainnya Jumat. Untuk pemain-pemain kita yang ada di luar, apakah semuanya sudah tiba? Iya, sebagian besar. Bahkan hari ini itu... Kulturnya besar akan datang. Kalau kemarin-kemarin kan duluan datang, misalnya Martin Paz, Sandi udah datang juga, Yastin Habner, Rafael, semua sudah bisa datang. Pasti Ivar sudah mesti datang. Jadi sudah semua. Kalau pemain-main di dalam kan sudah oke. Kan tanggal 10 harus berkumpul. Sekarang sudah mulai latihan ini. Bagi STY. Ya, semoga semua baik-baik saja. Jaya juga rencana tiba hari ini. Oke. Berarti hampir semuanya akan tiba dalam waktu 1-2 hari ini ya. Iya. 27 pemain. 27 pemain. Jepang pun lawan kita juga... Jadi 28 mungkin kalau Kevin ada kan. Jadi 28 kalau Kevin ada. Iya. Dan pasti datang dia. Iya. Kan kita berharap dia main di... Melawan Saudi. Melawan Jepang. Tadinya kan diproyeksikan lawan Arab. Yang paling penting bagi dia adalah paspor. Paspor sudah ada, baru menyusul soal Alifederasi. Dan biasanya Alifederasi itu satu hari selesai. Sama lah kayak contohnya Silgers, Eliano Reinders kan. Iya, iya. Itu ambil sumpah WNI di Brussel, Belgia. Langsung diurus. Sehari selesai. Ya, perlu diketahui bahwa... Kevin Dix bersama dua pesepak bole wanita. Iya. Noah. Noah. Sama Estella. Estella. Lopati. Noah Lottomo. Iya. Wah ini... Nyung Amun dengan Nona. Nona Amun. Nona Madre ya. Manis-manis semua. Semua memutuskan untuk menjadi WNI. Dan merah putih. Iya. Ini sebetulnya keputusan... Saya pikir yang gak gampang. Tidak gampang. Sudah. Melepaskan warga negara. Apalagi Belanda lagi. Dan memilih Indonesia. Tapi itulah Boy. Saya pikir ini kan gak sembarang. Harus ada garis keturunan. Iya. Itu yang dipakai. Bukan sembarang naturalisasi atau pemain diaspora ini datang. Enggak. Diseleksi dengan ketat. Yang hanya punya garis keturunan kan. Dari fangnya saja sudah menunjukkan. Sudah ketahuan. Ini yang dia punya garis keturunan. Iya. Sama kayak Kevin Dixon. Bangkar Besi. Bangkar Besi. Iya. Oke, kita beri dengan selamat datang kepada Trio Maluku. Noah Liatemu. Kevin Dix Bakar Besi. Dan Estella Laupati. Laupati. Banggakan Indonesia bagian timur. Itu dia. Komplet lah. Dari Aceh ada. Aceh ada. Ferdon ya. Ada. Banyak. Ada Kediri. Semarang Kediri. Dari Sulawesi. Jai dan Hilger Sulawesi. Yang Selebes. Yang Sumatra. Yang Jawa. Yang Maluku. Semua ada. Jadi bahasa berbagai. Semua. Mantap ini. Oke, bum. Nah. Hilger sekemarin main. Ini juga angin sega. Berita bagus ya. Iya. Main dari menit pertama, Bung. Betul. Tidak ada yang menduga kan. Bahwa dia langsung dimainkan. Iya. Sebelum akhirnya dia ditarik menit 84. Karena memang ada benturan kelas. Dihajar sama pemain Ayaks. Gelandang tubuh 1 tahun. Yang masuk di babak kedua. Itu Shield Gym. Kalau gak salah. Yang main. Dan dia agak terkapar disitu kan. Ada rasa kesakitan memang. Tapi kalau mau lihat dia main kan. Seakan-akan tidak ada sidra Boy. Iya betul. Karena bisa lihat. Bagus mainnya kan di belakang. Bermain luar biasa kan. Kita tahu. Bahwa dia akan bahaya. Mungkin dia akan main di babak kedua. Tapi ternyata dari awal. Dipasang oleh Joseph Austin. Pelatuh FC20. Sebelum dia keluar. Ada rasa sakit sedikit. Tapi kita berharap bahwa. Baik-baik saja dia. Untuk bisa ada bermain. Walaupun ditarik di 84. Berharap dia akan datang. Dan dia akan bisa bermain. Tapi memang tim medis juga akan melihat dia kan. Kondisi dia sejauh mana. Dia siap secara 100% gak. Untuk menghadapi Jepang. Karena ini pertandingan yang berat. Jepang dan Arab kan. Harus betul-betul fit 100%. Harus dilihat. Semua tergantung SDN. Tim medis juga akan melihat dia. Skor 2 sama ketika melawan Ajax ya. Ajax iya. Mereka main di kandang. Main di kandang. Hampir menang nih. Sempat umpul 2-1. Iya. Dua-duanya flap yang bikin gol. Tapi kemudian Davi Klasen kan. Pemain tim nas. Kemudian Datrawer yang bikin gol lagi. Dua-dua. Sayang J.I.T.S. Tidak mampu membawa timnya. Kalah lawan Parma ya. Parma. Sempat umpul 1-0. Iya. Kandang Parma. Parma bisa. Dua-dua tim ini yang. Masuk ke seri ayat. Seri. Iya. Jadi mereka sering ketemu bersaing. Betul. Dan mereka ketemu lagi. Nanti Venetia belum mampu. Mengangkat posisinya dari. Dari dasar. Iya. Di bawah. Di zona degradasi. Tapi kan menariknya. Pertemuan itu kan ini part. Pertemuan part pertama nanti. Kedua nanti di GBK. Antara penjaga gawang. Jepang. Suzuki. Bermain di Parma. Dan juga J.I.S. Mereka memulai dalam duel kemarin di seri A. Iya. Tapi nanti part kedua mereka akan terjadi di GBK. Tanggal 15. Itu juga rame. Ya. Antara Jai dan juga dengan Suzuki. Jadi sama juga seperti di. Klubnya Verdon. Nech Nimehen. Di sana ada. Koki Ogawa. Pemain ada di depan. Dan juga akan dengan Calvin Verdon. Nah dua-duanya akan membela negara masing-masing. Siapa tahu Koki dimainkan. Ya. Karena Ueda tidak ada. Dan Verdon pasti main. Dijamin pasti main di kiri kan. Ya. Ini banyak lah. Cita-cita menarik di antara pertemuan. Pemain-pemain antara Indonesia dan Jepang. Ya. Dan pasti akan bermain. Cuma mungkin Koki. Tidak tahu. Karena ada Furugawa ya. Diogo. Yang akan main sana. Itu mungkin akan. Dia cadangan mungkin. Koki-nya. Ivar J.I.N.R. pun mungkin harus di. Harus jadi. Pemain lagi penonton dulu. Iya. Karena ada akumulasi. Alam Saudi. Kevin Dick sudah datang. Semua sudah datang juga. Termasuk. Pemen Ramadan Sananta juga sudah bergabung. Main Indonesia sudah. Iya kan. Indonesia sih semua sudah oke. Sudah masuk. Sudah masuk ke Indonesia. Tentunya. Kita berpikir. Kira-kira. Wistayu pun sudah. Sudah pasti sudah memikirkan. Apa yang harus dia lakukan. Pola apa. Skema apa. Siapa pemain yang. Akan menjadi. Starter. Starter. Iya. Kalau omongi mengatakan demikian. Seperti ini. Saya mungkin akan. Lebih ekstrimis. Saya mengatakan. Beranika saya menantang STY. Beranika dia memainkan semua. Full diaspora. Full diaspora. Untuk pertandingan ini. Dengan catatan. Hilgers main bersama dengan. Kevin Dick. Jika. 100%. Jadi berarti di belakang. Kalau dia bermain dengan pola 3-4-3. Ya. Itu. Ini arti. Sorry. Ini artinya Kevin Dick bisa bermain lawan Jepang. Iya. Itu gimana. Iya. Kevin Dick bermain lawan Jepang. Berarti di belakang tuh Kevin Dick. Jai. Bersama Hilgers. Orang pengen lihat. Dan kita juga pasti berdua pengen lihat. Banyak yang menunggu ini. Dan kalau mereka bertiga main bersamaan. Ya ini. Kalau ini terjadi. Ini mengerikan bagi penyam-penyam. Bagi Mitoma. Mina Mino. Kubo. Ya. Terserah memain dengan. Apa. Furugawa tuh. Atau Dyson Maeda yang main. Kuat ini. Ini great A juga. Yang semua adalah pemain-pemain top. Pemain-pemain inti. Di klub masing-masing. Jai di Venezia. Kan kita tahu bersama. Satu di Copenhagen. Kevin Dick. Satu di FC Twente. Bukan pemain cadangan. Pemain inti. Dan tiga-tiga berdiri di belakang. Sama. Martin Pass. Iya. Pemain cadangan uang. Pemain cadangan uang. Ini juga di Dallas. Itu yang akan menarik. Buat kita. Dan pasti akan berhitung benar. Haji Memoriatsu sebagai pelatih. Yang melihat ini. Bahwa kekuatan kita ada di sini. Di belakang ini yang sangat. Kuat. Tinggal tergantung. Mungkin di gelandang ya. Kita akan lihat bagaimana. Sampai yang depan. Iya saya. Kita lemparkan juga. Tantangan ini kepada. Para netizen. Setuju tidak? Nah itu dia. Kalau memang harus semua. Pemain-pemain yang ada di. Yang bermain di Eropa ya. Iya. Yang diturunkan full. Oleh STI. Belum pernah terjadi. Belum pernah terjadi. Belum pernah terjadi. Di zaman STI bahwa. Tidak ada satupun pemain. Pemain di Liga 1. Atau pemain. Benar-benar Indonesia. Kalau sekarang. Mereka. Tapi sekarang kan semua sudah. Sudah anak bangsa semua boy. Jepang 27 pemain. Hanya 3 yang bermain di Jelik. Iya. Dan itu pun. Selanjutnya. Apakah ada starting line. 3 pemain itu. Kayaknya gak ada. Semua sebelah starting eleven. Semua bermain di Eropa. Jadi begini. Ini Eropa lawan Eropa. Kalau kita bertarung di GBK. Semua dari Eropa. Ketemu dengan Eropa. Iya. Itu. Itu menarik. Luar biasa. Kalau STI berani. Saya tantang disini. Melakukan itu. Luar biasa. Dengan catatan Hilgers Fitt ya. Bagus. Sama dengan Kevin Dix. Kevin Dix juga bisa bermain. Iya. Kita uji. Kita lihat. Antinya. Mengerikan. Karena kalau ada semua yang bermain ini. Kan berbeda dengan yang Jepang ke lain. Kita 3-1 di Qatar. Piala Asia. Iya. Itu bersama. Separuhnya itu gak main. Termasuk Verdon. Jai Ises. Kevin Dix. Jai Gers. Tom Hai. Martin Paz juga gak ada. Martin Paz. Natan. Tom Hai. Ratnar. Eliano Reinders. Gak ada. Gak ada. Mungkin cuma Rafael. Gak ada. Sama Sandy Walls. Yang tersisa. Selebihnya itu gak main lawan mereka. Makanya mereka ini pasti akan merasa. Wah. Indonesia lain. Beda. Iya dong. Tau kan kita hanya kalah. Ada gol bunuh diri waktu itu. Ada penalti Jordi. Hajar di menit ketiga. Penalti. Ini bagaimana pendapat para netizen dan penonton Robola. Bagaimana semua bagaimana. Bisa kasih komentar. Jikalau. ST yang berani. Iya. Ataupun akhirnya memutuskan. Semua yang turun di satu net up. Adalah pemain yang bermain di Eropa. Eropa. Itu yang luar biasa Boy. Tidak pernah kan kejadian. Biasanya kan pasti ada satu pemain. Tidak lagi ini bukan menyepelekan pemain-pemain yang ada di Liga 1. Ini soal kebutuhan. Soal taktik. Soal lawan siapa. Yang dihadapi. Kan gak boleh main-main. Sekarang dia ditantang kan. Gak boleh main-main lagi. Gak boleh eksperimen. Coba-coba lagi. Ini Jepang. Yang peringkatnya peringkat terbaik di Asia. Untuk ukuran mereka. Mereka kelain Spanyol di Piladunya. Kelain Jerman di Piladunya. Gak sembarang. Dengan tim ini. Jadi kita harus benar-benar main. Dan mereka ini yang bermain. Kita gak boleh lagi bilang mereka pemain naturalisasi apapun. Sudah enggak. Mereka anak bangsa. Mereka punya hak sebagai anak bangsa. Sudah warga Indonesia sekarang. Gak boleh kita membeda-bedakan. Mendikotomi mereka ini. Gak bisa. Nah. Kevin Dix kemarin bermain melawan AGFE. Di Liga. Ya. Peringkat atas tuh. Peringkat atas. AGF kan? AGF. Nah Kopenhagen peringkat 2. Seru ketat pertandingan ini. Wah ketat itu. Saya juga ikut lihat itu pertandingan. Kevin Dix ini posisinya. Tidak di center back. Jadi dia kan bisa bermain di beberapa posisi. Di kiri juga bisa. Di kanan bisa. Di flank kiri bisa. Di flank kanan bisa. Kanan bisa. Gelandang bertahan bisa. Tapi kan akhir-akhir ini tetap dia dipakai di back tengah oleh Kopenhagen. Lebih banyak. Tapi dia fleksibel. Dia bisa bermain di. Multifungsinya bisa bermain dimanapun. Nah tergantung dari STI sekarang. Untuk bisa memanfaatkan dia. Apakah dia bisa bermain di kanan untuk mengisi posisi Sandy Wals. Kalau dia di sini kan bisa berarti di back tengah kosong. Di back tengah. Cuma Hilgers. Kalau Hilgers main. Jai dan salah satu. Apakah Yashin Hapner. Artinya Bung Ropan melihat bahwa posisi flank kanan. Back kanan kita ini masih. Agak lemah. Kita kuat di 3 center back. Yang tadi kita. Diskusikan. Kita kuat di flank kiri. Karena ada Ferdong disitu. Posisi Sandy Wals. Bisa juga ditergantikan. Bisa aja. Kalau STI mau. Tidak ada Asnawi disitu kan. Kan gak ada Asnawi. Kalau STI mau untuk bisa memasang Kevin Dix. Mengapa tidak. Dia bisa bermain. Nah berarti yang di tengah ini terisi. Bisa aja Yashin Hapner. Jordi. Tapi kan kita masih punya satu pemain yang bagus. Yang kita harapkan bersama-sama main. Rizky Rido. Ya. Oh ya. Jelas. Jelas. Dia bagus. Dan dia punya pengalaman menghadapi Jepang kan di Piala Asia. Betul. Saya pikir dia bisa. Jadi kalau memang itu ada. Kalau memang bergeser dengan Dix. Menghentikan Sandy. Berarti ada satu pemain Liga 1 dong. Bersija kan. Ya. Rizky Rido. Saya yakin. Rizky Rido siap secara fisik. Secara mental. Semua dia siap. Jadi. Dimainkan atau tidak dimainkan. Dia siap untuk tampil. Dan bukan tidak mungkin. Dia dimainkan dalam pertandingan melawan. Walaupun tadi kita bahas. Bisa ke STI untuk memainkan semua pemain sebelas ini. Dari diaspora ya. Tapi. Saya berharap juga. Bisa aja. Rizky bermain. Kalau satu-satunya di Liga 1. Untuk tampil. Terwakili. Ya. Rizky Rido yang. Akan bermain. Dengan catatan tadi. Sandy tergeser. Dengan. Kevin Dix masuk. Kalau Kevin Dix ini udah oke kan. Tapi saya pikir Sandy akan main. Sandy pasti main. Sandy akan main. Akan main. Karena dia yang mencetak satu-satunya gol balasan. Lawan Jepang. Di Piala Asia. Untuk menggetarkan gawang Suzuki. Ya kan. Dia bisa bikin gol terus. Lawan Arab. Gol pertama. Deflection yang dihajar oleh Ragnar. Kan mengenai Sandy mengubah arah bola. Jadi yang dihitung adalah golnya Sandy. Oke. Posisi Justin Hupner. Di mana? Di belakang tengah. Di belakang tengah. Di belakang tengah. Cuma kan pasti akan tergeser. Kalau memilih. Dengan keadaan yang Kevin Dix katakan oke. Dengan Hilglas juga oke. Pasti dua ini akan tersedia dong. Untuk menampingi Jai Issyas. Iya kan? Iya. Tapi bisa saja yang kita bilang tadi. Kalau Dix bergeser ke kanan. Mengisi posisi Sandy. Ada kemungkinan. Selain Ridho kan ada Justin Hupner. Sama Jordi. Bisa. Semua tergantung STI aja. Tapi STI senang-senang sekali. Kalau Jordi ada. Iya. Itu bisa aja. Kalau Jordi memang tersedia. Dia akan selalu pakai Jordi. Terlepas mungkin dia akan tarik di bapak kedua. Mungkin Rizky Ridho yang ganti. Atau Justin Hupner. Tapi sekarang lagi ini gak main-main. Tapi banyak juga yang disesain. Jangan-jangan Jordi dong. Nanti belum berlambat lagi. Udah lambat. Udah gak ini ya. Tapi kan STI yang menentukan. Nah tapi ini pertaruhan buat dia. Berarti double pivot kita sudah kebayang. Siapa yang akan menampingi Tom Hale. Nathan. Nathan. Karena Ivar gak bisa bermain kan. Nathannya akan bisa ada di sana. Atau yang kita bilang. Yang lalu yang kita mahasiswa tuh. Bisakah dia mengorbankan tidak ada Ilyano. Yang masuk di bapak kedua nantinya. Dia hanya pakai dua di depan. Rafael dan Ragnar. Berarti dia harus pakai. Tiga gelandang yang lebih kuat dalam pertarungan. Jadi pertarungan di tengah. Yassin Hupner bisa didorong. Untuk menampingi Nathan. Dan juga dengan Tom Hale. Kan ini kan jauh lebih bagus. Untuk bisa menahan gempuran Jepang. Dengan Endo di sana. Morita misalnya. Yang marah di sana kan. Atau Tanaka yang mereka mainkan. Ya itu bisa. Melawan dengan kita punya tiga gelandang. Tapi korbannya satu. Berarti kita bermain dengan bisa 4-4-2. Bisa aja. Gitu. Oke. Sudah kebayang lah pasti ya. Para negrizen. Bagaimana. Dengan 27 pemain yang dipanggil. Mengurucut kepada 11 pemain. Yang kira-kira. Bisa terjadi. Bahwa semuanya pemain yang bermain di Liga Eropa. Atau. Kalau pun masuk memain Liga 1. Ada Rizkri. Rizkri dong. Nah Jepang Bung. Ini sekali lagi. Jepang. 15 gol memasukkan. 1 gol. Kemasukan. Main di Arab. Main di Bahrain. Main dimanapun. Offensif. Iya kan. Keseimbangan antara lini. Wah. Luar biasa Bung. Nyaris sempurna. Betul. Iya kan. Mungkin Bung Ropan bisa mengatakan. Gak ada celah. Gak ada celah. Gak ada celah. Lemah di Jepang ini. Iya. Bahkan mereka cukup pakai dengan 3 back. Mereka punya pemain-pemain gelandang yang bagus-bagus semua. Iya. Ini yang memusingkan juga bagi Moriasu. Yang lain. Pelatih lain-lain kan. Ini pemain mana yang harus. Kalau itu kan terlalu banyak. Saya bilang. Kalau cuma 3 pemain di Jelik. Dan sisanya bermain di Eropa. Bisa dibayangin. Dan. Tier 1 ini. Gak main-main. Mereka bukan cadangan kan. Betul. Minamino Inti. Fuso Kubo di Sociedad. Minamino kan di Monaco. Iya. Kecuali Endo yang di Liverpool ya. Dia cadangan. Moriasu mengatakan bahwa. Indonesia pasti. Wah dia sangat yakin. Indonesia pasti akan bermain seperti Australia. Oh iya dong. Pasti. Ketika Australia bermain di Jepang. Iya kan. Pertahanan rapat. Kuat. Disiplin. Counter attack. Iya. Dan kita bisa lihat kan. Ini. Belum ada. Mesh Hilger saat itu. Belum ada Kevin Dix. Kita bisa bayangin. Kalau 2 ini ada untuk menampingi Jai. Muriasu oke. Dia bisa. Mereka sudah lihat tentunya video-video Indonesia main kan. Iya. Lawan Bahrain. Lawan Cina. Lawan Arab. Tentunya dia lawan Australia. Tetapi kan akan beda hal ya. Akan lebih kuat. Iya. Dibandingkan dengan pertahanan kita melawan Australia. Iya. Dan dia pun mengatakan bahwa tim Indonesia sekarang. Berbeda. Berbeda. Tim Piala Asia. Berbeda. Dia tahu. Iya. Jadi dia bisa lihat. Tidak bisa meng-compare antara pertandingan Indonesia dan Jepang di Piala Asia. Dan di sekarang. Udah sangat berbeda. Makanya dia itu bilang dengan jujur bahwa ini semakin kuat. Tim Indonesia. Apalagi bermain di kanang sendiri kan. Mereka melawan pemain kedua-pemain dengan stadion yang luar biasa. Atmos. Bikir GBK. Iya. Ini juga sangat berpengaruh buat mereka. Tetapi itu saya bilang. Karena Jepang kuat di tengah. Kuat di tengah ya. Bermain-pemain istimewa semua. Iya. Dan ini pemain-pemain inti di klub masing-masing. Ya di Eropa. Nah kita juga harus kuat. Saya pikir tidak akan kuat boy. Kalau hanya Tom Hai dan Nathan akan bermain di sana. Bertarung melawan Tanaka di situ. Morita. Sporting. Morita ada dengan Tanaka. Itu yang ketika bermain melawan Australia. Melawan Australia. Justru pemain Liverpool dicadangkan. Padahal dia kapten di Jepang. Dia tidak ada. Makanya yang saya bilang. Siapapun yang dimainkan oleh Moriartu. Ini pemain-pemain termain. Bayangkan kalau Endo yang kapten itu bisa dicadangkan. Karena mereka masih punya Morita. Masih punya Tanaka. Mereka masih punya Ritsidoan. Masih punya Kauromi Toma. Yang bermain di gelandang empat ini kan. Iya mereka pakai 3-4-1. 3-4-2-1. 3-4-2-1. 3-4-2-1. 3-4-2-1. Yang itu kan ada pakai Fusuk Kubo. Dan Minamino. Iya Bu. Ini kencang sekali. Jadi makanya 6 pemain inilah tipikal attack yang kuat. Iya. Bukan gelandang yang bertahan. Kalau Endo itu gelandang bertahan Boy. Makanya grup akan pakai ini. Untuk membombardir habis. Dia tahu bahwa Indonesia akan bermain seperti Australia. Oke. Akan lebih bertahan. Dan Jepang akan lebih menguasai ball position. Kalau melihat bola selalu ada di kaki Morita. Pemain sporting ini Bu. Iya kan dia kapten. Pemain visinya bagus. Passingnya juga bagus. Kira-kira. Kalau kita. Mengunci Morita. Ataupun mematikan Morita. Pengaruh gak? Buat distribusi bola. Walaupun saya berpikir gak harus sih. Sulit bagi kita untuk. Membuat satu pemain. Melakukan main-to-main market dengan pemain Jepang. Iya. Secara kualitas mereka tuh bagus. Dan merata kan. Bukan. Jepang itu tidak mengandalkan 1-2 pemain Boy. Misalnya Morita ada di sana. Tanaka yang ada di sana. Kualitas mereka bagus. Dan cara bermain mereka tuh luar biasa. Bisa dibayangkan. Spanyol itu apa kurang bagus di Euro. Juara kan. Ya. Takluk sama mereka. Pemain-main Spanyol tuh bagus semua. Pemain-main Jerman tuh bagus semua. Jerman. Luar biasa. Luar biasa. Bahaya. Gol Jepang. Kalau kita. Contoh sekali. Contoh yang paling konkret. Terlihat ketika mereka mengalahkan Bahrain. Atau melawan Cina. Hampir 3 gol. 4 gol. Melalui Frank. Iya. Berarti disini ada Kubu. Minamino. Yang disupport oleh Doan tadi. Rishi Doan. Dan Mitoma. Mitoma. Ini kan kuat masing-masing. Iya. Mitoma di Brighton tuh kita lihat bisa. Bagaimana? Kencang. Di IPL. Bermain dari kiri tuh. Sulit. Mau lawan City, Liverpool, Chelsea, Arsenal. Dia bermain sangat kuat. Sangat cepat. Skill dia bagus. Sama kayak di Sidoan. Dia di Freiburg. Buda Sliga Jerman. Jadi dia bermain di kanan. Sangat kuat. Dan ini kan selalu yang menjadi kunci mereka. Untuk mengalahkan Spanyol, Jerman. Semua kan dari flank ini yang mereka bergerak. Sangat kuat. Makanya kita harus kuat disini. Nah, Verdong dan Sandiwos yang. Itu dia, Bung. Harus bekerja keras. Verdong dan Sandiwos kalau dipasang ya. Ini Verdong akan bertarung melawan. Rishi Doan. Boan. Atau Kubo. Iya. Kubo. Sedangkan Sandiwos. Kita bertemu Mitoma, Bung. Ini. Cuma kuat. Tekuk-tekuk. Dia tahu sendiri kan. Cara berbocingnya. Crossing apa semua. Lihat aja dia bermain. Kecepatannya. Dia diincar dalam klub-klub besar. Dan pemain termahal di Jepang ya, Mitoma. Di antara seluruh pemain yang ada di Eropa, Mitoma. Makanya dia diincar klub-klub top. Bayangan Bung Ropan seperti apa? Kita akan seperti Australia memang. Atau seperti tim-tim lain di Asia ini bertemu dengan Jepang. Defensif, kuat, disiplin, dan ambil kesempatan ketika menyerang. Kita tidak boleh takut sebenarnya dengan Jepang. Kita tidak boleh takut. Kita bermain di kandang sendiri. Terlepas mereka itu adalah tim yang kita bahasnya punya kekuatan. Tetapi kita punya modal kuat. Untuk bisa mendapatkan poin juga. Setuju. Karena pemain-pemain kita juga tidak sembarangan. Sudah dihitung oleh Moriatsu. Kita bagus. Tinggal bagaimana taktik semua. Kan taktikal itu sudah di STY. Pemain macam apa yang dia akan mainkan. Kalau salah-salah pasang pemain. Saya taruh pemain lagi yang membuat kita semua terkejut. Ya sulit melawan Jepang. Iya, Eliano. Depan kan Eliano, Rafael, dan Ragnar. Kalau bermain dengan 3-4-3. Berarti kita pakai dua gelandang. Nathan dan Tom. Di kanan Sandi, di kiri Verdong. Tetapi kalau melawan Jepang untuk kita bisa menang. Menurut saya ya. Menurut saya. Kita harus pakai satu gelandang bertanda lagi. Sebenarnya kalau Ivar lebih bagus. Ivar kan tidak bisa main. Ivar, Nathan, Tom Haye ya. Iya. Bagus itu kan. Tapi sekarang. Kasih. Pemain yang lain. Justin Hapner misalnya. Bermain di sana. Yang lebih kuat. Kita korbankan satu orang di depan. Tiga isinya Eliano yang di korbankan. Untuk main di bawah kedua. Taruh aja Ragnar dan Rafael. Nah kita kuat. Untuk bisa menghadang Tanaka. Morita di sana. Ada Kubo Minamino kan. Ini kan. Ini pemain-pemain bagus. Secara skill mereka oke. Boom. Tiga back Jepang. Itakura. Taniguchi. Terutama Taniguchi yang selalu main ini. Dan Machida. Machida. Ini bola crossing mereka bisa intercept. Bola wall pass atau true pass juga mereka bisa cegah. Dan mereka yang sudah terbiasa bermain. Sudah tiga ini selalu dipasang. Oke ada pemanggilan pemain terakhir. Pemain tua yang 38 tahun seperti Yuto Naga Tomo kan. Oh iya. Dan inter kan. Taruh di kanan dia kan. Tapi dia gak akan main langsung dari perubah pertama boy. Betul. Ya kalaupun ada pemain 15-10 menit ngeraim bisa dimainkan. Tapi yang anda bilang tadi Taniguchi, Machida, Itik Takura. Dan semua kan bermain di Eropa semua. Iya. Bermain-main kunci di Eropa semua. Ini pasti akan dimainkan ini. Tiga ini menjadi kunci mereka. Makanya berani kan bagi Moriatsu. Berani memainkan tiga ini saja. Tetapi mereka punya gelandang-gelandang yang hebat semua. Yang kuat. Ini akan memaksa. Mereka akan langsung begitu kick off. Mereka akan langsung memaksa kita untuk bertahan. Nah kita gak apa-apa. Gak usah takut. Main nunggu aja. Pasti pressing. Pasti. Pasti mereka pressing kan. Pressing. Mereka kan pressing. Pasti dengan kekuatan mereka mereka akan pressing. Ya. Sama seperti lawan Australia kan. Tapi kita gak usah takut gentar melawan mereka. Tenang aja. Komen-komen kita tenang aja. Karena saya yakin kita semua punya bisa pegang bola semua. Artinya bisa melindungi bola. Itu yang kuat. Gak takut dengan mereka. Jadi kita berani. Kalau mereka sendukan ada pelanggaran. Dan kita pemain-pemain kita bisa melakukan passing-passing yang bagus. Itu yang kuncinya buat pemain kita. Bahkan kita bisa build up dari bawah melawan. Dengan Jepang yang Anda katakan tadi pressure semuanya. Pemain kita berani untuk melakukan build up dari bawah. Dan tugas pemain kita. Membuat Jepang itu tidak bisa membuat gol dalam 30 menit pertama. Top. Jika 30 menit pertama Jepang gak bisa membuat gol. Bisa goya juga. Apalagi bawa pertama sampai draw. Katakan 0-0. Ini udah modal kuat buat kita. Untuk bisa mengunci mereka. Jadi tugasnya itu ada di situ. Bertarung. Jepang cuma satu pemain yang potensial. Yang selalu dipasang Ayase Ueda sebagai striker nomor 9 yang tidak di bawah. Tidak di bawah. Tapi mereka punya Kyogo Furihashi. Celtics. Kalau ada Ueda kan pasti main. Tapi dia kan gak bisa bermain. Sampai bulan Januari. Tapi penggantinya pun. Yang ada di depan tuh. Ada dua pemain Celtic kan. Dyson Maeda. Dia bisa tampil. Dan Furuhasi. Kyogo. Dua ini bisa dimainkan juga. Tapi mungkin salah satu. Kalau dimainkan Kyogo. Kyogo yang kembali di sana. Walaupun Dyson Maeda juga masih oke. Yang kita bahas tadi juga. Temannya Verdon masih oke. Kiko. Masih bisa dimainkan. Tapi Furuhasi. Dia lagi bagus-bagus di Celtic. Bagus sekali. Di Liga Skotland. Jadi kalau mereka bermain dengan 3-4-2-1. Ya dia akan di depan. Untuk menggantikan posisi Ueda. Ya. Pemain yang bagus di Feyenoord. Jadi. Saya pikir siapapun yang dimainkan. Oleh. Muriatsu. Itu adalah pemain-pemain terbaik. Dan bisa dilihat. Ya. Semua kan mereka tersedia di klub masing-masing di Eropa. Pemain-main bagus. Ya. Kita bisa. Ya. Mudah-mudahan Ragnar dan Struik. Dalam perform yang warga. Iya. Ini bisa membuat pemain-pemain kita termotivasi. Bukan kita takut. Lebih termotivasi untuk membuat yang terbaik. Apalagi kalau kita bisa membuat gol pertama. Sama seperti ketika lawan Arab kan. Ketika ada gol pertama itu goya juga Jepang. Gitu. Yang tidak kalah penting suasana timbung ya. Ya. Harus terjaga dengan baik. Di kamar ganti. Di tempat latihan. Itu tetap solid. Baik itu pemain yang ada di Liga 1. Maupun pemain yang ada di Eropa. Iya. Itu yang harus terjaga dengan baik. Makanya kita akan menunggu ini. Dengan merasa ya berdebar-debar. Raktikal macam apa. Starting elevennya seperti apa. Yang dilakukan oleh STY. Kita boleh aja bicara disini. Tak 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 tak. Tapi kan. Yang menentukan STY juga. Bisa aja berubah. Sesuai dengan genginan dia. Kami ingatkan juga apakah netizen ada punya Garuda ID. Ya. Harus ada dengan Garuda ID sekarang ID. Anda punya tiket tapi tidak ada Garuda ID tidak punya ID-nya. Iya. Susah masuk. Sekarang sudah pakai pengenalan wajah. Jangan seru wajah ya. Yang face recognition itu. Yang harus dipakai tuh. Identifikasi wajah. Betul. Begitu. Dan beruntung kalau kita bisa nonton Jepang nih langsung nih. Wah. Ini kapan lagi Jepang. Kapan lagi. Kelas. Dengan pemain seperti itu. Pasti full team. Pasti pemain terbaik diturunkan. Melawan Indonesia. Pasti. Karena mereka kan ingin langsung dapet sapu bersih. Ingin sapu bersih. Abis ini mereka ke Cina kan. Iya. Jadi kalau mereka harapkan menang lawan kita. Dan menang lawan Cina. Sudah pasti lelos. Dan kita juga punya objektif yang sama. Iya. Harus menang lawan Jepang. Dan menang lawan Arab. Atau kita gak usah lebih muluk-muluk. Ya. Seru wajah. Seru wajah. Luar biasa buat kita. Lawan Jepang. Baru kita bisa berpikir menang lawan Arab. Empat poin cukup. Oke. Jadi pertama ini kita mampu mengatasi Jepang. Dapet poin ya. Dapet poin. Dapet poin. Poin tiga. Alhamdulillah puji Tuhan. Iya. Poin satu. Bersyukur. Makanya kan saya bilang tadi boy. Dilihat dulu 30 menit awal. Iya. Ketika semua imbang. Wah. Ini kita bisa. Oke. Iya. Mari kita penuhi GBK. Doa kita semua untuk timnas. Dan kita akan nyanyi tanah air kubung ya. Iya tuh. Setelah selesai pertandingan. Oh pasti. Pasti. Poin kita dapat. Iya. Kita nyanyi sama-sama. Tapi sebelum tanah air kubung. Indonesia Raya dulu. Indonesia Raya pasti. Kita lihat kan. Kalau Messy Hilgers nyanyi Indonesia Raya. Bersama dengan. Wah. Kevin Dix. Oh iya ini perdana buat Hilgers. Debut. Hilgers dan Kevin Dix. Belum pernah bermain. Belum pernah bermain di GBK. Debut dia kan lawan Bahrain. Dua-dua ini kalau ini. Beda. Beda. Ini beda dengan 20 stadion. Bung. Atau di Copenhagen sana. Di Parken stadion. Copenhagen beda. Beda. Karena harus rasa. Harus rasa. Main group GBK. Bagaimana dukungan yang kuat. Dari ultras. Ultras kan kita. Timnas. Udah mudahan. Mudah-mudahan Bung ya. Ya. Harapkan. Kita dukung terus Timnas. Semangat Timnas. Hari Jumat. Malam melawan Samurai Biru. Ya. Gitu Bung ya. Ya. Terima kasih untuk perhatiannya. Kita jumpa lagi minggu depan. Sampai 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 jumpa lagi minggu depan.